Welcome back to my channel Balik lagi sama gue Robetan Hari ini gue pengen review jam tangan terbaru dari Daniel Wellington Yaitu yang tipenya itu Classic Petite Disini gue tertarik untuk nge-review Daniel Wellington Classic Petite Karena gue menemukan sesuatu kejanggalan dari barang ini Ini bukan barang gue Ini barang orang Orang tersebut membeli di toko online Bukan toko resmi Dengan harga yang cukup miring Nah disini gue tertarik untuk nge-review apakah ini original atau fake Dan inilah bentuk dari kasat mata jam Daniel Wellington tersebut Oke ini adalah Daniel Wellington Classic Petite Yang warna silver Apakah kalian melihat ada sesuatu keanehan di jam tangan ini? Oke sekarang udah saya keluarin Kita lihat ya Dari jamnya Kalau saya lihat ini tuh sebenarnya mirip dengan jam Daniel Wellington yang biasa Kita lihat ya Kita lihat ya dari sekelilingnya semua Kenapa saya bilang ini seperti sama dengan Daniel Wellington selain tipe dari Classic Petite? Karena di dalam bugnya itu dia ada garis dari detiknya Nah setahu saya kalau kita lihat harusnya tuh dia dalam bugnya itu tidak ada garis detiknya Dan juga kita lihat dari strapnya Di sini strapnya sih hampir mirip dengan Bukannya mirip ya Emang sama ya Sama dengan punya nya si Classic Petite Oke Nah kalau dari strapnya saya nggak tahu bahannya apakah sama atau enggak Tapi dia memang udah sama persis sih Di sini yang saya temukan aneh itu hanya di dalam bugnya saja Oke Tapi ngomong-ngomong dari keanehan tersebut sebenarnya untuk Classic Petite ini cocok sih untuk cowok Karena kalau dilihat dia desainnya sih cukup elegan ya Dengan warna silver ini Nah Pada saat saya coba untuk menggunakannya Pada saat saya tes penggunaan dari Classic Petite ini Pada saat pemasangannya Ini tuh rada keras ya Tidak mudah untuk masuk Ya akhirnya masuk juga Oke Tapi kencang sih Ya balik lagi ya Untuk desain sih menurut saya oke Selanjut ke berikutnya Yang paling aneh sebenarnya dari jam tangan ini Ini adalah Di dalam bug dari jam tangan Daniel Wellington tersebut Kalau kalian lihat secara jeli disini tuh dia mempunyai garis detiknya Tahu saya perbedaan untuk tipe Classic Petite ini dia adalah hilangnya garis-garis dari detik pada jam tersebut Sehingga dapat dibedakan bahwa ini tipe Classic Petite atau tipe yang lain Seperti contohnya Untuk tipe dapper itu dia biasanya garis-garis jamnya itu menggunakan angka romawi Itu untuk membedakan tipe si dapper dengan tipe Daniel Wellington yang lainnya Sehingga Kalau menurut saya sepertinya ini Ini Gak original deh Tapi saya kurang tahu apakah ini sebenarnya original ada yang seperti ini atau enggak Tapi mungkin teman-teman bagi yang kalian tahu nih Apakah ini original atau enggak Kalian bisa komen di bawah ya Karena info yang dari saya cek di YouTube-Youtube lain Dan juga di linknya si Daniel Wellington tersendiri Itu tuh dia untuk bentuk dari bugnya itu di dalam bugnya Detiknya itu dia tidak ada garisnya Karena saya merasa ini adalah tipe yang biasa Hanya diganti aja untuk strapnya Itu sih kalau menurut saya Gak tahu kalau menurut kalian semua ya Oke Tapi disini balik lagi ke kalian semua Menurut kalian bagaimana Apakah kalian punya informasi yang lebih tahu dari saya Kalian bisa komen di bawah Oke Thank you for watching Jangan lupa buat subscribe juga ya Oke See ya